Terpilih Gubernur Kepri pada Pilkada 2024, Rudi siap bangun Karimun seperti Batam. Warta Kepri, Ko, Aidi calon Gubernur Kepulauan Riau periode 2024 hingga 2029, Muhammad Rudi akan menjadikan Kabupaten Karimun seperti Kota Batam, yakni wilayah industri dalam memajukan perekonomian. Hal tersebut diungkapkan Rudi saat menggelar silaturahmi dan deklarasi dukungan warga Bukit Sidomulyo, Sidorejo serta Masyakarat Teluk Air, Minggu, 23 Juni 2024. Karakter dan pembangunan Kota Batam Alhamdulillah sudah berubah semuanya. Semoga saya menjadi gubernur untuk merubah Provinsi Kepulauan Riau, tidak terkecuali di Kabupaten Karimun, Ujar Rudi. Video Aziz Maulana, simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang tidak. Kalau semua sudah jawab salam, mudah-mudahan Allah berikan rezeki buat ibu bapak sekalian. Rezekinya apa? Bapak Istianto. Tepuk tangan bapak beliau. Hadir Pak Iskandar Sah. Sah ya? Dan Bapak? Menang. Lapa? Lapan enam. Kali ini jadikan beliau menang 8.600. Jadi lurah sini, betul? Betul. Waktu beliau lurah, saya pernah tugas ke sini. Nama beliau sangat ngetop waktu itu. Karena adik bapak haji ini. Kepala Riau. Beliau bupati dan wakil bupati. Pasti saya akan hadir Tanyu Balai untuk kita benahi kembali Tanyu Balai menjadi satu kota. Saya kasih nomor bapak ibu. Maaf. Banyak yang salah gunakan. Masalah suami hilang pun lapor ke saya. Gak usah. Buka pleng betul? Satu kali dua betul? Satu kali dua betul? Maka akan disidang ke di akhirat kita. Janji dunia akan dibawa ke akhirat. Betul? Betul. Maka kalau haji ma'urid tidak berjanji hanya bulu-bulu saja. Berani cakap, berani berbuat. Betul? Betul. Setiap masa ada pemimpinnya, betul? Betul. Setiap pemimpin ada masanya, betul? Betul. Itu takdir dari siapa? Allah. Maka Allah telah menurunkan pemimpin. Tahun ini akan pemimpinnya begini. Tahun ini begini. 25, 20, 30. Paling tidak saya nak nyapa sikit saja. Pertama, terima kasih. Dengan Pak Rudy yang sekarang sangat sibuk. Karena sayang dan cinta sama orang Karimun, beliau datang. Beliau juga terserang lama tugas di Karimun. Tentang asing lagi. Istri beliau juga orang Karimun. Kalau kita yang lukum Pak Rudy, insya Allah kita tidak salah. Bapak yang hormati, kalau ada dua yang mendantung Pak Rudy, ingin mendukung Pak Rudy, takkan lain-lain tak ikut. Percaya tak, Do? 60 persen pemilik Kepri ada di? Kalau Kepri 60 persen kota Batam, Batam saya dapat saja 70 persen, maka 7 dikali 60 persen tadi, berarti 42 persen. Kalau Tanjung Balai Sumbang buat saya, kalau pemilik Kabupaten Tanjung Balai Karmut untuk provinsi misalnya 20 persen, saya Sumbang, Bapak Ibu Sumbang 10 persen buat saya, pertandingan selesai. Sepakat? Maka tak usah pilih lagi, saya sudah hadir tengah Bapak Ibu sekalian. Supaya ada lagi perwakilan Tanjung Balai Karimun duduk di Provinsi Kabupaten Tanjung Balai Karmut supaya bisa kembali kepada Ibu Bapak sekalian. Amin. Allah Akbar. Masih mau saya bicara, karakter dan pembangunan kota Batam, Alhamdulillah berubah semua. Mudah-mudahan Allah turunkan saya juga menjadi gubernur untuk merubah provinsi ke Pelandiau. Termasuk Kabupaten Karimun. Betul. Supaya ekonomi bisa bangkit Bapak Ibu sekalian. Contoh mudah, saya beli tanah ada 2 hektare di Merah sana. Dari tahun 90 sampai hari ini, Alhamdulillah harga tanahnya tidak berubah-ubah. Kenapa tidak berubah? Karena ekonomi sini tidak membaik. Tugas itulah Bupati nanti. Dibantu oleh gubernur terpilih. Siapa gubernurnya? Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat aja nama Haji Muhammad Rudi Bapak Ibu. Coba nanti balik rumah, bilang sama suaminya. Pak Rudi suruh mengingat nama saja, lain tak ada. Jadi sebut aja sampai malam, sampai pagi. Sudah ingat nama Tugut. Tahu kepala BP Batam? Benda apa itu? BP Batam adalah satu badan layanan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurus investasi. Dulu semua pejabat dari pusat. Tapi setelah saya wali kota, Pak Presiden memberikan kewenangan kepada saya dan percaya kepada saya, kamu bisa merubah kota Batam. Saya berikan wedang ini. Alhamdulillah, Allah mengizinkan. Empat tahun, sembilan bulan saya jadi kepala atas restu Bapak Nol dan Basirun pada waktu menjadi gubernur. Dan kota Batam sudah benderlau. Betul? Mau tanya Pak, tanya balik benderlau? Siapa gubernurnya? Siapa gubernurnya? Bupati pada masanya, semua orang sudah kenal, tadi beliau naik ke atas, semua berteriak, betul? Mudah-mudahan teriakan ini besok pindah kepada Haji Muhammad Rudi. Sepakat? Kalau sepakat, pilihlah Haji Muhammad Rudi menjadi gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Supaya sering-sering datang ke sini, betul? Ya! Ya!